Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi di channel tutorial Oden Kali ini saya akan mencoba memberikan cara bagaimana kita bisa mengirimkan soal UTS atau UAS Ke siswa atau ke mahasiswa Ini adalah bentuk soal ya Jadi kita kirimkan Nanti si mahasiswa itu dia akan jawab Lalu kirimkan kembali di tempat yang sama Itu kita menggunakan Moodle ya Jadi kita bikin buat soal UTS atau UAS Dikirim melalui Moodle diakses oleh mahasiswa Baik, bagaimana langkah-langkahnya Sekarang kita jalankan ya Seperti pertama kita buka dulu Google Chrome atau browser Kita langsung masuk ke Moodlenya ya Kalau kalian menggunakan website hosting silahkan buka hosting Kalau saya masih menggunakan localhost sebagai contoh saja ya Oke, kita sekarang login sebagai admin Sekarang kita harus login Nah, setelah itu kita harus masuk ke course-nya kita Mata kuliah kita ya Kebetulan saya bikin di mata kuliah Yang akan diujikan UTS atau UAS-nya Kita klik basis data Nah, disini sudah ada interface-nya Ya, interface-nya ini saya buat contoh-contoh yang sebelum-sebelumnya Ya, kalian bisa nonton video-video sebelumnya terkait dengan Moodle Tentang video conference Ya, bagaimana membuat Moodle Menginstall Moodle Bagaimana mengganti temanya Silahkan kalian tonton video-video sebelumnya Oke Oke, kali ini coba kita buat Interface depannya dengan cara Kita klik dulu gambar rantai di kanan Ya, kita klik turn editing on Ini, ini fungsinya adalah kita untuk melakukan setting ya teman-teman Kita, untuk melakukan setting kita harus Menambahkan ini atau mengubah gambar rantai Setelah itu kita coba tambahkan Modulnya Ya, modul UAS-nya Kita coba di topik 2 saja ya Kita klik add an activity or resource Nah, ini sudah banyak ya Ini resource atau aktivitas yang banyak Sudah banyak Kita pilih yang mana Ya, sebenarnya ada beberapa cara Ya, bisa menggunakan quiz Ya, ini Bisa menggunakan assignment Ya, tapi karena disini kita sifatnya adalah ujian Atau tugas Ya, dan bisa dikerjakan kirim file Kita coba menggunakan assignment dulu Ya, kita coba gunakan assignment Ya, nanti akan saya berikan video juga khusus untuk UAS menggunakan quiz Dimana kita bisa melakukan pertanyaan dan jawaban itu dalam bentuk pilihan ganda Alpun SI Tapi untuk sekarang saya coba menggunakan dengan assignment Ya, kita klik assignment Ya, ini ya Aktiviti modul Ya, untuk komunikasikan task Tugas Ya, mengumpulkan pekerjaan Dan Profit grade Invitric Ya, untuk menemani Mengganti nilai Atau Nah, ini sudah kita klik Assignment-nya Kita add ya Sekarang Kita namakan Apa? Soal UTS Soal UTS Matkul Basis Data Deskripsinya Silahkan dikerjakan Sesuai waktu Itu sepertinya ya Nah, ini jangan lupa kita centang Agar tampil ya Di course page-nya Oke Nah, ini harus kita tambahkan Nama filenya Ya Nama filenya Atau filenya kita harus tambahkan Ya, file ujiannya dalam bentuk word PDF Excel Excel Ya, pokoknya ringan-ringan Ya Tapi saya sarankan Gunakan word saja Ya Sekarang kita klik File-nya Sekarang kita ke desktop Mana ya File-nya saya taruh disini Jadi, nah ini saya sudah Contoh Buat contohnya Sekarang kita klik Soal UTS UTS Ya, kita upload Oke Dan ini ada Ketersediaan Atau Jangka waktu Ujian Kalian bisa set Ya Masing-masing Ujiannya mau dibuat Berapa hari Mau dibuat Satu minggu Ini contoh Satu minggu ya Ini di-enablekan Dari tanggal 26 April 2020 Sampai 3 Mei 2020 Ya Cut off date-nya Ini kita tidak aktifkan Ya Karena kalau kita cut off Berarti Kita kasih Waktu terakhir Terus kita kasih Remind Remind Untuk penilaian Itu 10 Mei Oke Karena ujiannya ini Kita tidak usah lama-lama Kita buat Sampai berapa ya Sampai 3 hari deh Ya 3 hari Sampai tanggal 29 April Ya 29 April Udah Usah lama-lama 3 hari saja Submission-nya Kita buat File submission Ya Karena Seolah biar mereka baca Terus mereka Upload ulang System-nya seperti itu Maksimum Angka Untuk number Ini Tidak usah banyak-banyak Ya Submission-nya Ya Ini kita buat 3 saja Ya 3 saja Nah Kita lihat dulu 3 file ya Ini 3 file Set upload 5.40 MB Kebanyakan Sebenarnya Ya Cukup 5 MB Ya Karena takutnya mereka Tidak konversi file Jadi merasa beban Berat ya Jadi untuk kalian yang Servernya itu Ringan Atau servernya sedikit Ya Tidak perlu banyak-banyak Jadi satu mahasiswa Atau satu siswa Itu kalian set Rendah saja Ya Biar mereka konversi sendiri Ini untuk lembarnya Berapa lembar Yang kamu bisa di upload Saran sesi 3 Atau Maksimal 2 lah 2 file Itu ya 2 file Bukan lembar ya Ini file Tapi ya Oke Setelah itu Setting-settingan lain Saya kira ini Kita Tidak perlu Berikan Settingan lagi Nah ini Grade-nya Grade-nya Ini kita pakai point Maksimum grade-nya 100 Oke Dan lain-lain Activity compression Sudah tadi kita Sudah Buat Oke dan lain-lain Oke Kita klik Save and return to course Kita lihat hasilnya Nah ini Sudah ada ya Ini sudah ada Jadi kalau kita klik Nah ini ada Soalnya Sudah muncul Silahkan kerjakan Sesuai waktu Tanggalnya ini Ya Ini grading summary-nya Hidden from student Ya ini Kalau kita no kan Berarti Mereka tidak bisa Melihat nilai Ya jadi Di situ kita sembunyikan Tidak Tapi kita tampilkan Participant-nya masih 0 nih Ya Participant masih 0 Jadi masih kosong Nah Kita mau buat simulasinya ya Kita mau simulasi ujian Kita nanti Posisi saya sebagai siswa Berhubung kita disini Belum punya siswa Sekarang kita buat dulu Ya Kita buat dulu Usernya tambahan Karena disini masih baru Punya saya saja Kita buat satu contoh ya Kita buat dulu Satu contoh Siswa Siswa atau mahasiswa Karena nanti Kita akan simulasi Usernam-nya Mahasiswa Itu aja ya Untuk membuat User ini Kalian harus perhatikan Ya Tidak Untuk username ini Kalau tidak salah Tidak boleh buruk besar Jadi harus kecil semua Nah untuk password Nah ini ya Akan saya berikan contoh Pemberian password Dalam model Yang harus kalian ketahui Yang pertama itu Harus ada simbol Sebentar saya lihat Harus ada simbol Asci ya Simbol-simbol Simbol gini nih Ini wajib Ya wajib Ada salah satu karakter Jadi kalian harus Ketik Saya coba Tentang ini Dan harus ada huruf besar Ya sekarang Saya coba Contohnya itu Mahasiswa saja ya Harus ada huruf besar Lalu harus ada Karakter huruf abjad Huruf kecil Nah ini huruf kecil Dan Angka Ini angka Saya buat Satu dua tiga Mahasiswa Satu tiga Namanya Mahasiswa Mahasiswa Terus Surnamenya Saya coba Buat Contoh Ini panjangan ya Emailnya Silahkan kalian Buat Emailnya Ini baru contoh saja ya Example At gmail Oke Ini saya kira Tidak perlu Diwajibkan ya Tapi nanti kalian Kalau mau buat Silahkan Lalu Create user Nah ini sudah Ada usernya Sekarang kita masukkan Di Kelas basis datanya Ya kita Masukkan Ini karena Partisipannya masih Masih admin saja Nah ini Jadi wajib kita Tambahkan Kita klik Enroll user Ya Nah ini Masih contoh Sudah ada Kita klik Enroll user Oke Oke sudah masuk ya Sebagai student Atau sebagai mahasiswa Oke Sekarang Partisipannya sudah ada Sekarang kita kembali lagi Ke course kita Yaitu basis data Kita sekarang Lihat Kita sudah memiliki mahasiswa Nah ini Partisipannya sudah ada Satu Ya sekarang kita Tinggal simulasi Ya kita simulasi Contohnya kita Berperan sebagai Mahasiswa Oke kita Love out Ya kita login Sebagai mahasiswa Tadi mahasiswa Passwordnya Kita masukkan Yang tadi sudah kita buat Nah ini Ini adalah Salah satu Contoh akun Dari mahasiswa Click enter Ya ini Sudah muncul ya Course overview Nah ini dia Sekarang kita klik Course overview Yang sudah ada Basis data Ya ini Hampir sama dengan Yang tadi Interface kita punya Karena kita buatnya Di Metacool yang sama Nah ini Ya di topik 2 Soal UTS Metacool basis data Sudah ada Sekarang kita klik Soal UTS nya Ya dan Ini Ya Kita kerjakan Kalau sudah ada Sekarang kita klik Ya ini ada batas Waktu 2 hari Ya Due date nya Sampai tanggal 9 Ini lengkap ya Jadi status penilaiannya Belum dinilai Ya Terus ini belum Ada filenya Ya belum ada Sekarang kita Coba klik Soal UTS Nah ini kita Untuk mendownload Soal UTS Sekarang kita Buka Ini soal yang diberikan Pak dosen Nah ini dia Ini soalnya Saya bikin contoh saja ya Soal tes soal Harusnya ini berupa soal Ya cuman Saya buat contoh saja Ini bapak ibu Teman-teman bisa Buat Ya sebebas mungkin Ya bisa Sekreatif mungkin Soal-soal yang memang Sulit Maupun gampang Kepada siswa Atau kepada mahasiswa ya Oke Ini contoh soal Saya mekerjakan Misalkan Saya mekerjakan Nomor satu Begitu ya Apa Nanti kita save ya Jangan lupa Kita save Ya kita save Setelah save Kita simpan filenya Jangan lupa Nah bagaimana cara Kita ingin Apa namanya Ingin Memasukkan submissionnya Ya yang tadi Sudah kalau kita Sudah save Ya satu Jawab Begitu ya Satu jawab Kita klik save saja Ini kebetulan Kita buatnya disini Ya jawab kita buat Kita taruh Kita stop saja ya Kita jawab Misalkan jawab Ya kita save Ini punya yang tadi File punya kita Yang sebagai File jawab Sekarang kita Add submission Nah disini ya Kita ingin menjawab Nih Ya sekarang kita taruh File nya Yang tadi sudah kita kerjakan Choose file Kita tadi taruh di desktop ya Mana tadi Jawaban Nah ini Ini jawaban kita ya Yang ini soal Yang ini jawaban kita Ya sekarang Ya ini Saya buat Soalnya itu Bebas ya Kalian bisa pakai format pdf Atau jpeg Ya Yang diperbolehkan itu Excel Yang standar Standar Itu bisa dalam file foto Nah ini kebetulan Saya buatnya dalam text saja Kita autorize sebagai mahasiswa Kalau kita mahasiswa Upload Jangan lupa Nah kalau sudah ini Sudah kita upload Jangan lupa kita klik save Oke Nah ini statusnya submit for grading Jadi disubmit untuk penilaian Kita sudah kirimkan ya Kita sudah kirimkan Ya kita sudah kirimkan Artinya Ini file nya Sudah terkirim ke Pak dosen Ya sebagai pengawas Dan sebagai pembuat soal Ya Oke sekarang Kalau kita sudah kirimkan Sebagai mahasiswa Sekarang kita balik lagi Fungsinya sebagai Atau perannya sebagai dosen Kita cek apakah Jawaban dari mahasiswa Yang sudah masuk Kita balik lagi ke Akun sebagai dosen Ya Kita balik lagi Ya Karena disini saya belum buat Akun pribadi Saya masih pakai admin Ya Kita login sebagai admin Atau sebagai si Pemeriksa Atau pembuat soal Oke Ini basis data Kita balik lagi ke Soal UTS Not cool Nah ini ya Tadi kan Submitted nya 0 Sekarang sudah nambah 1 Nah ini artinya Yang mengerjakan UTS nya Dari 1 orang ini Berarti sudah 1 Terus bagaimana Cara kita Ingin Lihat Submission nya Kita lihat View all submission Nah ini ya Ini sudah ada Tuh file nya Sudah ada Sekarang Kita tinggal Berikan penilaian Oke Kita berikan penilaian Sekarang kita Kasih grade Berikan penilaian Oke Kita tunggu Nah ini ya Ini sudah tampil Sekarang kita Lihat nih Jawaban seperti apa Sekarang kita Buka file nya Nah ini Kita download Kita tunggu Nah ini yang tadi ya Saya berikan contohnya Jawab Nanti kalau jawab ini adalah Menjawaban dari mereka Kita berikan Contoh misalkan Ini sudah selesai Kita koreksi ya Kita koreksi Kita jawab sekarang Ya Oke Sekarang Setelah kita sudah koreksi Nah ini grade Out of nya Kita berikan nilai Ya Kita koreksi Misalnya nilai Nilainya ini Bagus nih 90 Kita berikan nilai 90 Ya Kita berikan komentar Kita berikan feedback Contoh misalkan yang salah itu Misalkan yang salah Salah Di Nomor Tiga Belum lengkap Misalkan seperti itu Komentarnya ya Kalian Bebas Berikan komentar Seperti apa aja Misalkan Kalau yang matematik Misalkan Oh ini Rumusnya salah Ya silahkan Ya tergantung dengan Matapuliah yang Bapak Ibu Ajarkan Sekarang kita klik Kalau misalkan ada beberapa Masiswa Ini tinggal Save and show next Tapi kalau cuma satu Klik save Send saja ya Oke Nah ini kita sudah Submission Sekarang kita balik lagi Ke halaman depan Nah ini ya Ini statusnya sudah Submit for grading Graded Jadi sudah dinilai Sudah dinilai Ya sudah dinilai Nah ini feedbacknya sudah ada Gradenya pun sudah ada Coba sekarang kita balik lagi Ke halaman mahasiswa Ya Nilai kita sudah terlihat belum Kita kembali lagi ya Nah ini kita ke akun mahasiswa Kita lihat nih Kan sudah dinilai Sama Pak dosen Ya sekarang Atau dosen sekarang kita lihat Katanya boleh kita lihat nilainya Oke Nah kita lihat nih Kita penasaran Sebagai mahasiswa Oh dan ini nilai Ya oke Kita lihat Di grid Ya di grid Nah ini dia Kita pilih dari pd grid Sudah muncul Ini dia ya Report laporan Dari mata kuliah Yang kita tadi Kita sudah ikut ujian Kalkulatornya 100 Nilainya Grid Nilainya 90 Ya Ini dia feedbacknya ada Nah seperti itu ya Teman-teman Bagi kalian yang ingin Membuat soal UTS Dan UAS Di Moodle Caranya cukup mudah Sebenarnya Ya Dan memang Ini Sangat simple Jadi kalian bisa gunakan Moodle ini Untuk ujian UTS Maupun UAS Yang berbasis kirim Terima file Baik Sekian dari saya Tutorial atau cara Membuat UTS Atau UAS Di Moodle Ya cukup mudah Silahkan share Postingan Atau video ini Jika memang bermanfaat Dan jangan lupa Like and subscribe Channel ini Agar channel ini Dapat memberikan Video bermanfaat Setiap harinya Ditunggu ya Like and subscribe Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh